Suka banget sama ku jajanan pasar satu ini, apalagi dengan campuran gula marah, jadi lebih nikmat dan wanginya bikin nagih. Untuk langkah pertama, bikin larutan gula merahnya dulu dengan mencampurkan gula marah, gula pasir, dan santan. Lanjut ini diaduk sampai tercampur rata, lalu masak sampai gulanya larut, tidak perlu sampai mendidih. Saring larutan gula, karena biasanya dalam gula merah, suka kotor, dan berampas, kemudian sisikan. Sekarang kita buat bahan biangnya dengan mencampurkan ragi, gula pasir, terigu, dan air hangat. Aduk sampai tercampur rata. Tutup dan diamkan selama 10 menit atau sampai berbusa. Dalam wadah lain, kampurkan tepung beras, tepung terigu, dan garam. Aduk sampai tercampur rata. Lanjut masukkan tape singkong, yang sudah dihaluskan. Masukkan juga larutan gula marah, secara bertahap, untuk larutan gula marahnya, dalam keadaan hangat jangan panas, ini sambil diaduk. Masukkan sedikit demi sedikit, supaya tidak ada bahan atau tepung yang menggumpal. Lakukan sampai larutan gulanya habis, kemudian aduk terus sampai semua bahan benar-benar tercampur rata. Selanjutnya masukkan ragi yang sudah diaktifkan. Aduk sampai tercampur rata dan kocok terus kurang lebih selama 10 menit. Lanjut ini diaduk menggunakan spatula untuk memastikan semua bahan tercampur rata. Kemudian tutup, bisa menggunakan plastik purap atau kain bersih, diamkan selama 1 jam, atau sampai mengembang 2 kali lipat. Setelah didiamkan selama 1 jam, buka tutupnya, lalu aduk untuk mengeluarkan gelembung udara yang terdapat di dalam adonan. Aduk sampai tidak ada lagi gelembung atau buih. Selanjutnya masukkan baking powder double acting dengan cara diayat, supaya halus. Lalu ini diaduk sampai tercampur rata. Lanjut aduk dengan spatula untuk memastikan semua bahan benar-benar tercampur rata. Pindahkan ke dalam gelas takar untuk memudahkan nanti pas menuangkan adonan ke dalam cetakan. Siapkan kukusan dan cetakan yang sudah dipanaskan sebelumnya. Untuk cetakannya, pakai cetakanku talam ukuran kecil dan tidak perlu diolesi minyak ya. Tuang adonan ke dalam cetakan sampai penuh, lakukan sampai cetakan terisi semua. Lanjut tutup dan masak dengan api besar selama 20 menit. Setelah 20 menit, buka tutup kukusan. Kuih pun sudah matang, lalu angkat. Terlihat hasil kuihnya mekar, teksturnya empuk dan menul-menul, wangi gula marah dan santan, enak banget. Kuihnya bisa buat cemilan di rumah, isian snack box, ataupun ide jualan. Selamat mencoba.